Selamat datang di channel Infobarika Episode 20 serial drama Vincenzo tayang pada 2 Maret 2021 Dan meraih rating tertinggi secara nasional sebesar 14,66% Dan untuk wilayah Seoul naik menjadi 16,564% Penayangan episode terakhir tentu saja membuat para penonton tidak ingin berpisah dengan para pemain Vincenzo Buat kamu yang masih merindukan para aktor dan aktris drama ini Ternyata beberapa di antara mereka juga tengah disibukkan dengan proyek terbaru mereka Penasaran? Tonton sampai habis ya? Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sip, langsung aja kita bahas Song Jongki Pemeran Vincenzo Kasano ini kabarnya akan melanjutkan syuting film thriller bertajuk Bogota Sebenarnya, Song Jongki dan para kru lainnya sudah memulai syuting di Kolombia Sejak Januari 2020 lalu Akan tetapi, munculnya pandemi COVID-19 membuat para pemain dan kru menghentikan syuting Dan kembali ke Korea pada Maret 2020 Setelah satu tahun berlalu, tim produksi berencana akan melanjutkan syuting pada Juli 2021 Johnny Obin Akting yang memukau sebagai Hong Cha Yong di Drakor Vincenzo Membuat Johnny Obin kembali mendapat tawaran berakting dalam serial drama Netflix, Glitch Di drama tersebut, dia akan berperan sebagai Hong Ji Hyo Wanita yang sedang mencari kekasihnya yang hilang dalam sebuah kilatan misterius Oktae Kion V-Lane Bermuka 2 ini juga dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran bermain dalam serial drama Tale of the Secret Royal Investor and Jo Yi Bersama Kim Hye Yun, dia akan menggantikan posisi Jo Byung-gyu yang sebelumnya sudah menerima tawaran tersebut Tidak hanya proyek di dunia seni peran Akter sekaligus idol K-pop ini juga akan segera melakukan comeback bersama 2PM setelah Juno selesai menjalani wajib militer Kwok Dong-yeon Aktor yang tengah menjadi perbincangan para netizen karena wajahnya yang tidak sesuai dengan umurnya ini Juga sudah dikonfirmasi akan membintangi film komedi berjudul Six Per Forty Five Di film tersebut, Kwok Dong-yeon memerankan karakter Man Cho Seorang pengamat dari pasukan garis depan Korea Selatan yang baik tapi agak lambat Selain Dong-yeon, film ini juga akan dibintangi oleh Go Kyung-pyo, Lee Kyung, Park Seo-wan, Em Moon-sook, dan Lee Soon-moon Six Per Forty Five rencananya akan tayang perdana pada tahun 2022 Jo Han Chul Selain Jang Joon-woo, karakter film bermuka dua lainnya yaitu Han Seng-yuk Yang diperankan oleh Jo Han Chul juga menerima tawaran drama terbaru bertajuk Cliffhanger Di drama tersebut, ia berperan sebagai Park Il-hae, penjaga hutan yang jujur dan bertanggung jawab Nah, selain itu, dia saat ini juga tampil dan menjadi pemeran pendukung di drama terbaru Hometown Cha 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 Dengan berperan sebagai Oh Chae John, pemilik kafe dan pub di Gongjin Nah, itulah tadi 5 update terbaru para pemain Vincenzo Semoga video kami mengobati kerinduan kalian ya Well, sampai disini dulu video kami kali ini Jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka Sampai jumpa di video berikutnya Salam hangat dari kami, annyeong